Selamat pagi, siang sore atau maaf untuk kalian semua Dalam video ini dan beberapa video gerban Kita akan nge-review tentang beberapa brand Untuk model miniatur 1 banding 72 Yang menurut saya video ini adalah Video yang penting ketika kalian ingin membeli Atau punya koleksi pribadi Dan kebingungan mau pilih brand apa aja Yang ada di market atau toko-toko Karena jelas aja Ada banyak banget brand di luar sana Dengan berbagai macam harga Yang rendah, yang tinggi Tapi untuk video ini kita akan mereview Brand Easy Model dan miniaturnya adalah YAK 3 H Untuk kalian pecinta tank Mungkin udah tau ini tank apa Jadi saya gak akan ngejelasin sejarahnya Dan video ini lebih ngefokusin Kepada kualitas barang tersebut Pertama-tama, YAK 3 yang saya punya Adalah yang H Artinya varian handshow Maksudnya apa? Suspensinya adalah suspensi handshow Bisa kalian lihat disini perbedaan varian handshow Dan Porsche Namun dapat disayangkan Untuk varian Porsche Sepertinya jarang sekali Bahkan saya belum pernah lihat Sekalipun dijual di Indonesia Walaupun di website Jelas jelas ketara kalau produknya itu ada Kedua, kisaran harganya adalah 185 ribu Untuk pilihan kamunya ternyata banyak sekali Ada untuk musim panas, musim salju, dan gurun Namun sepertinya stoknya sangat terbatas Jadi untuk kalian yang berminat Silahkan Tapi ada satu toko yang dia stoknya terjamin ada Tapi juga harganya naik menjadi 215 ribu Dan sepertinya untuk yang ini Tidak ada pilihan kamu sama sekali Semua produk barusan bisa kalian temukan di deskripsi video ini Oh iya Seperti produk dari brand easy model lainnya Dia mempunyai khas box bawaan yang bisa jadi display case Menjadi memberikan opsi buat kalian yang gak pengen beli display case tambahan Atau diorama untuk miniaturnya Ketiga, build quality Dari bawah tank sampai atas superstructure bisa dibilang bagus Bisa terasa disini semua sisinya terbuat dari plastik Namun kayaknya ada pemberat di dalamnya Karena jelas sekali ini modelnya ada sedikit beratnya Bisa dilihat disini kalau aksesorisnya lumayan ada Dan detailingnya juga bagus Bisa dilihat disini kalau pewarnaan pada detailingnya juga ada Seperti disini ada sekop, track tambahan, palu di depan, dan lainnya Yang saya suka adalah bagian depannya itu sendiri Bisa dilihat disini kalau lumayan kompleks bentuknya Tapi detail sekali Lalu juga bisa dilihat disini kalau ini modelnya beneran muncul Kayak viewport disini dan hatchnya Lanjut ke atas superstructure bisa dilihat kalau Sebenernya detailingnya ada Tapi pewarnaan pada detail tersebut kayaknya gak ada Tapi disini seenggaknya engine decknya terwarnai Dan kerennya lagi Ini beneran bolong Jadi kalian bisa ngintip-ngintip ke dalam tanknya Ya biar tau aja daleman tanknya kayak gimana Tapi bisa dilihat disini kalau ini muncul Tentu saja yang saya suka adalah pintu belakangnya Karena ini lumayan detail sekali Tapi tidak kalah juga untuk bagian belakangnya Karena ini menurut saya lumayan bagus sekali untuk tracknya terbuat dari karet Bisa dilihat disini kalau gerigi-geriginya ada Dan juga ini tracknya bolong-bolong Tapi sayangnya yang saya dapetin pembolongannya gak maksimal Jadi ada beberapa yang gak bolong Nih Tuh Tapi selain itu ini bagus kelihatannya Karena ini ngepasar roda-roda di tanknya Yang dari mana ini rodanya beneran ada gapnya Jadi gerigi-geriginya bisa masuk dan ngasih kesan kalau ini beneran Keempat Fitur-fiturnya Gak ada fiturnya Gunnya gak bisa naik Turun juga gak bisa Ke kiri sama ke kanan juga gak bisa Jadi ini adalah satu-satunya diecast yang saya punya Yang 100% gak punya fiturnya Jadi gak ada yang bisa dimainin Alias statis Tapi dapat disayangkan model yang saya dapet juga gunnya gak lurus Rada bengkok ke kiri sedikit Tapi ini kualitas gunnya lumayan bagus Dia keras Jadi gak gampang patah Jadi kesimpulannya gimana? Brand easy model untuk YAK 3H Ini bisa dibilang lumayan detail Tapi dapat disayangkan pewarnaan pada detail tersebut Di beberapa daerah Rada kurang Dan juga fiturnya gak ada sama sekali Jadi Mengurangi sekali hal yang bisa dimainkan Kayaknya emang ditujukan untuk dipajang aja Untuk YAK 3H ini Tapi tentu saja pilihan kembali kepada kalian Untuk membeli produk ini atau tidak Untuk personal opinion Easy model udah jelas bagus untuk masalah detailing Tapi untuk YAK 3H sepertinya Tidak kelihatan khas easy modelnya tersebut Dan juga dengan gunnya yang gak bisa dimainkan Membuat model ini kurang menarik menurut saya Tapi dengan harga Rp 185.000 Ini masih dibilang worth it untuk dibeli Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir You are truly the best Dan sekali lagi Terima kasih Terima kasih